Intro Bukan lagi tentang ningsih Ini ada tujuan lain Benar, cepatnya harus pergi ke kampung asal ningsih Kataku Belum selesai pikiranku dengan sosok perempuan Yang kali keduanya aku lihat jelas barusan Tangisan ibu di kamar Juga semakin keras aku dengar Kak Bapak Ucap Rini Lah, kenapa wajahnya seperti itu? Ucapku dalam hati yang langsung berjalan masuk ke kamar ibu Mang, siapkan mobil Ucap ibu Sambil isak tangisnya Semakin terdengar keras Mang Ujang tidak menjawab Dan langsung keluar kamar dengan cepat Wajah tua bapak dengan kulit yang semakin keriput Sudah tidak lagi berwarna seperti biasanya Sekarang aku lihat wajahnya memar Di beberapa bagian Lebih mirip seperti orang yang baru terbentur Sementara matanya tetap terpejam Dan anehnya lagi Nafasnya semakin tidak teratur Kapan wajahnya jadi begitu bu? Tanyaku Tadi muntah lagi sekali Sudah tidak ada belatungnya Cuman pelan-pelan jadi begini Jawab ibu Munculnya warna memarnya perlahan Saudrini Bu, sudah siap? Ucap Mang Ujang Di depan pintu kamar Biar aku saja yang bawa bapak Jawabku Setelah ibu Rini Dan Bi Imah Menyingkir di atas kasur Barulah Perlahan aku memangku bapak Yang untungnya Di usianya semakin tua Bapak tidak terlalu bertambah berat badannya Panas sekali Ucapku dalam hati Ketika mulai terasa di bagian punggung bapak Ibu langsung mengikuti langkahku Dengan hanya membawa tas yang memang selalu dibawa Jika mau keluar rumah Bi Imah langsung membuka pintu depan rumah Sambil membawa beberapa bantal dan selimut Bukan panas orang normal Ucapku dalam hati Sementara di luar Mobil ibu sudah terbuka pintunya Dan Mang Ujang sudah berada dekat Ibu masuk dulu Biar posisi bapak nanti enak tidurnya Kepalanya di pahla ibu saja Kata Mang Ujang Setelah ibu masuk dari pintu mobil samping lainnya Dibantu oleh Rini dan Rizka Membenarkan posisi duduknya Barulah bapak dari pintu yang sudah terbuka Kuturunkan perlahan Di jog mobil posisi bapak menyamping Dengan bagian kepala di paha ibu Semakin memar Ucapku Put jangan kemana-mana Jagain Rini dan Rizka sama Bi Imah ya Ucap ibu Ibu mau ke rumah sakit mana Jawabku Nanti ibu telpon Tutup pintunya Kata ibu Setelah Bi Imah menyelimuti bapak Menahan dengan bantal agar nantinya Posisi bapak di dalam mobil Tidak bergerak Bi Imah langsung menutup pintu gerbang Setelah mobil yang dikemudi oleh Mang Ujang Keluar dari halaman Sementara Rini dan Rizka Langsung masuk kembali ke dalam rumah Bibik tadi lihat jelas Dan Ucap Bi Imah Sambil matanya terus melihat ke arah pintu dapur Karena aku juga melihat jelas sosok perempuan itu Aku tidak mau membuat Bi Imah semakin ketakutan Segera aku sedikit tarik lengahnya Untuk mengikuti langkahku Apalagi Terlihat dari wajahnya benar-benar bukan Bi Imah yang seperti biasanya Jangan bilang apapun tentang kejadian barusan sama Rini Apalagi Rizka ya Bi Kasian mereka besok harus pulang ke kota Jawabku Sambil duduk di kursi depan rumah Padahal Adhan Ishak baru saja berkumanda Namun selepas kepergian bapak Ibu Dan Mang Ujang Suasana rumah benar-benar mencekam Berubah begitu saja Dari apa yang aku rasakan Iya den Bibik juga tidak akan bilang sama ibu Tidak berani Jawab Bi Imah Masih sesekali melihat ke arah garasi Dan pintu dapur berada Yang sebenarnya jelas sekali jika dilihat dari arah aku duduk sekarang Bi Eh Sudah jangan dilihat gitu Nanti yang ada bibik malah makin takut Kataku Sambil menepuk bahu Bi Imah Dengan perlahan Soalnya den Belum selesai rasa kaget bibik di dapur Pas masuk ke kamar ibu Melihat bapak seperti nahan kesakitan Wajahnya pelan-pelan memar kayak munculnya pelan-pelan gitu Dan satu lagi den Kata Bi Imah terbata-bata Apalagi di bagian akhir ucapannya itu Seperti menahan mulutnya untuk berkata lagi Apa Bi? Satu laginya apa? Mohon Bi Bibik orang kepercayaan aku selain ibu di rumah ini Apalagi kondisinya seperti ini Ucapku memberikan pengertian agar Bi Imah paham Sama kayak dulu Sebelum api meninggal Cuman api di bagian dada dan punggungnya Sama persis kayak memar bapak barusan Kata Bi Imah dengan sangat ketakutan Air matanya perlahan menetes begitu saja Kakak, Kak Cepat masuk Teriak Rini sangat kencang Baru saja rasa kaget aku terima dari apa yang Bi Imah katakan Suara Rini jelas aku dengar Yang membuat aku dan Bi Imah masuk ke dalam rumah Sementara Rizka sedang berjalan dari kamar Rini Menuju di mana Rini sedang berdiri mematung Tepat Di depan kamar ibu yang masih terbuka Eh, kenapa Rini? Rini tidak menjawab Langsung memeluk Bi Imah dengan sangat erat Jelas dari matanya dan gestur tubuhnya Rini seperti orang yang kaget sekali Yuk Neng Kesana duduk jangan gini Bibik tidak bisa gerak Kata Bi Imah Untungnya dengan dibantu ajakan Rizka juga Rini sudah mengikuti langkah Bi Imah dan Rizka Sementara aku melihat kamar ibu Tidak ada apapun Sama seperti biasa Tidak boleh aku lupakan kesaksian Bi Imah barusan Ucapku dalam hati Disana bibik jelas loh Aku habis ambil udubi Dengar ibu jelas manggil aku Aku pikir ibu sudah balik lagi Ada yang ketinggalan Pas Rini lihat Ada perempuan yang tidur Posisinya Sama kayak bapak barusan Sebelum pergi Tolong percaya Rini Rini sadar kok Lihatnya jelas Ucap Rini sambil ketakutan Bisa jadi Rini Sama kayak malam itu Kak Putra Kata Rizka berbisik Dekat sekali dengan telingaku Karena aku duduk di sebelah Rizka Jangan sampai kerasukan saja Riz Jawabku Aku masih saja memperhatikan Bagaimana Rini sangat serius bercerita Tentang apa yang dilihatnya barusan di kamar ibu Dengan memaksa berkali-kali Aku harus percaya Ini tuh Sama kejadian dulu Banget aku di pabrik Yakin? Kata Rini Sudah Neng Sudah Yang tenang Jangan berpikiran ke arah situ terus-menerus Kasian Nengnya nanti Jawabi Ima Mencoba menenangkan Rini Tiba-tiba Handphone di saku celanaku terasa bergetar Bahkan Rizka juga sampai melihat ke arahku kembali Itu kak Takutnya penting Kata Rizka Segera aku melihat nama ibu yang masuk ke dalam handphoneku Berupa pesan masuk Segera aku buka Putra Ini ibu lagi perjalanan lagi ke orang pintar selanjutnya Yang menyembuhkan Rizka Bahkan sudah tidak sanggup Hanya berpesan di sekitaran kamar ibu hati-hati Dan tolong suruh semua orang kumpul di tengah rumah saja Sampai ibu pulang Kak Siapa? Ibu bukan? Soalnya ke handphone aku tidak ada kabar Kata Rini Aku hanya menganggukan kepala saja Langsung memberikan handphone kepada Rini Yang langsung dibaca oleh Rini dan Bih Ima Tidak lama Bih Ima langsung dengan cepat berdiri dan menutup pintu dapur Yang aku pahami Agar kejadian tadi di dapur tidak terulang kembali Sementara Rini hanya diam saja Tanpa keluar sepatah kata pun lagi Berarti benar ya kak Ucap Rini Sambil mengembalikan handphone Iya Sudah jangan dibicarakan sekarang Mendingan ajak Rizka tiduran saja di karpet itu Aman kok Ada kakak sama Bih Ima Jawabku Untuk menenangkan Padahal kenyataannya Aku juga sudah dibuat sangat takut Dalam keadaan seperti ini Sini Riz Ucap Rini yang langsung mengajak Rizka tiduran di karpet Ruangan tengah Terlihat Rini menjelaskan apa yang baru dibacanya Dari handphone ku Kepada Rizka Minta kabar sama Mangtoha Suruh sering cek rumah saja den Malam ini Ucap Bih Ima Yang sama mulai merasakan Ketakutan Tenang Bih Kasihan kalau bilang ke Mangtoha Apalagi urusan pabrik juga Sedang kacau sama Usahakan lihat Rini dan Rizka sesekali Ucapku sambil menyalakan rokok Karena hanya ini yang bisa membuatku Merasa tenang Sementara Bih Ima seperti sedang memikirkan sesuatu Karena beberapa kali Aku melihatnya dari wajah yang cemas Ada juga beberapa kali Bih Ima yang kebetulan Aku lihat sedang melamun Bih Ima Bih Ima kepikiran ajakan Aden Untuk mencari tahu soal keluarga ningsih Ke kampung Bih Ima Ucap Bih Ima tiba-tiba Mau tidak mau Bih Besok pasti harus kesana Perasaanku ini ada yang belum selesai Jawabku perlahan Sambil kembali membakar rokok yang tidak sadar Sudah berbatang-batang aku hisap Karena setiap melihat ke kamar Ibu dan bapak benar-benar beda Apa yang aku rasakan Aden masih ingat Adik bibi satu-satunya Jakak Ucap Bih Ima Ingat sih Bih Beberapa kali dulu juga sering kesini Kenapa dengan Mang Jakak Tanyaku Bibi kemarin sebenarnya cerita Soal keadaan rumah dan pabrik Pada Mang Jakak Tapi Mang Jakak malah bilang Sudah susah keturunan ningsih di kampung Bibi Semenjak tahun itu juga Dimana tahun kematian keluarganya Sudah keluar kampung Tapi Mang Jakak Malah menyarankan Jika keadaannya semakin parah Datang lagi saja ke rumah bibi di kampung Mungkin bisa bantu Menemui salah seorang sesepu di kampung Kata Bih Ima Menjelaskan dengan perlahan Baru saja Bih Ima selesai bicara Tiba-tiba Pintu kamar ibu tertutup dengan sangat kencang Bahkan baru pertama kali aku mendengar Suara pintu ditutup dengan tenaga Melebihi manusia normal pada umumnya Kaha Ucap Rini Sambil berdiri berbarengan juga dengan Rizka Aku langsung berjalan cepat Ke arah kamar ibu Melewati Rini Dan Rizka Diikuti oleh langkah Bih Ima Dan Mau apa Kata Bih Ima Aku tidak menjawab Langsung mengunci dua kali kamar ibu dengan cepat Begini lebih baik Bih Rini Rizka tidurnya di sofa saja Sudah apapun yang kalian dengar Atau lihat Jangan ditanggapi Berdoa dalam hati Ucapku mulai benar-benar panik Besok Bih Sembudan tidaknya Bapak Kita ke kampung Bibi Siapa tahu Mangjaka bisa bantu apapun itu Jawabku Sambil duduk Di sofa ruangan tengah Terlihat Rizka Dan Rini Sama tidak Tenangnya Sepertiku Apalagi melihat jam Seperti benar-benar Sangat lambat Beberapa kali Aku telepon ibu Bahkan sama sekali Tidak diangkat Neng Rini Neng Rizka Luruskan saja kakinya Tidak apa-apa Kalau mau tidur Nanti Bibi bangunkan Kalau ibu sudah pulang Kata Bima Bahkan aku sudah mengirim pesan Kepada Mang Toha Untuk mengurus pabrik malam ini Dan ikut ke pasar Untuk menemani Mang Abi Dan segera memberi aku kabar Tentang apapun juga Terutama tentang Satu nama Pak Jasa Rini dan Rizka Tetap saja gelisah Bahkan aku sudah Meminta maaf Kepada Rizka Karena terlibat Dalam kondisi seperti ini Untungnya Rizka Cukup paham Dan sudah mengerti Karena sebelumnya juga Rini sudah banyak cerita Tentang kondisi rumah Dan pabrik Berjam-jam terlewat Begitu saja Apalagi Rini dan Rizka Sudah perlahan Memerjamkan matanya Aku dan Bima Hanya berbicara Tentang ucapannya Bahwa kejadian ini Sama dengan Dimana Apih Dan Ning Sebelum meninggal Dosa besar memang Ucapku dalam hati Sambil beberapa kali Berbalas pesan Dengan Mang Toha Yang untungnya Sampai sejauh ini Kabar pabrik Masih baik-baik saja Yang membuat aku Sedikit tenang Sudah dikabarin lagi Ibu Den Kata Bima Sudah B Tapi belum balas Apapun juga Ini sudah jam 10 lebih Bik Kasian Rini Sama Rizka juga aku Jawabku Karena tidak tega Melihat Rini Dan Rizka tidur di sofa Asbak di meja Sudah hampir penuh Dengan berbatang-batang Rokok yang sudah Aku bakar Bahkan aku dan Bima Sudah hampir kehabisan Obrolan malam ini Nah Den Pulang Ucap Bima Aku juga yakin Itu adalah mobil ibu Yang berhenti Di depan gerbang Baru saja Bima berdiri Lagi-lagi Pintu kamar ibu Mengeluarkan suara Bahkan sudah Bukan sekali Kali ini berkali-kali Seperti di dalam Kamar ibu Dan Bapak Ada orang yang Memukul-mukul Bagian pintu kayu Padahal pintu kayu Kamar ibu adalah Kayu jati tua Yang tidak mungkin Untuk ukuran manusia Bisa memukulnya Sekuat itu Kak Ucap Rini Sangat kaget Begitu juga Dengan tatapan Rizka Ke arah kamar ibu Sudah Bibik buka saja Gerbang Biarkan saja Ucapku Karena mendengar Beberapa kali Kakson mobil Sudah berbunyi Biima langsung Berjalan cepat Setelah membuka pintu Anehnya Masuklah angin Yang tidak biasanya Bahkan Gumbalan beberapa Asap sisa Merokok Bisa hilang Dengan sendirinya Tenang Rini Itu ibu pulang Ucapku Aku tetap saja Memberhatikan ke kamar ibu Walaupun sekarang Gagang pintunya lah Yang bergerak Berkali-kali Tidak lama Masuklah ibu Dan mang ujang Yang memangku bapak Langsung membawanya Ke ruang tengah Diikuti oleh Biima Ayo Riz Ucap Rini Yang langsung berdiri Mengajak Rizka Untuk melihat keadaan bapak Masih memar Ucapku yang masih duduk Mang ujang Hanya menggelengkan Kepalanya Sambil melewati Aku yang duduk Dan membawa plastik hitam Ke arah dapur Kemudian keluar Dan menuju Halaman belakang Tidak menyangkaput Bisa seperti ini Ibu pikir Semuanya sudah berhenti Ucap ibu Duduk di sebelahku Apa kata orang pintar itu Jawabku Semakin penasaran Pantas saja Orang yang sebelumnya Mengubati Rizka Dan memberikan air Untuk pabrik Tidak sanggup Mau datang ke sini Arwah Ningsi Datang lagi Put Ucap ibu Perlahan Seperti putus asa Lalu bu Agar bapak bisa sembuh Bagaimana Aku tidak mau Kejadian apih Dan ening Terulang pada bapak Jawabku Ibu yang sepertinya Sangat paham Dengan ucapanku Hanya terdiam Dan pasti Sudah tahu juga Aku mengetahui Hal ini dari Bi Imah Ada hal Di balik kematiannya Yang ditutupi Sampai pada Keluarganya put Oleh keluarga kita Pas ibu bilang Curiga pada Beberapa orang Takutnya berpengaruh Pada pabrik Orang bintar ini Malah tidak menjawab Malah menyuruh Ibu pulang Dengan membawa Plastik berisikan tanah Yang harus ditaburkan Mengelilingi rumah Sebagai penjaga Itu Mang Ujang Langsung ke belakang Tanah itu Suruh dicampur Dengan tanah belakang Sebelum kayu-kayu Datang Kata ibu Jadi Kesembuhan bapak Belum ada jalan Keluarnya sama sekali Tanyaku Belumput Tapi sudah membawa Beberapa air juga Yang semoga Malam ini sadar Dan memar di wajahnya Ilang Dan sementara Rumah aman saja Sudah cukup Ucap ibu Aku hanya berdiri Sebentar melihat Rini Rizka Dan Bi Imah Sedang duduk Di sebelah bapak Kemudian menceritakan Kejadian di kamar ibu Iya Ibu sudah dilarang Tidur dulu Sementara di kamar Benar itu Ada makhluk lain Put Jawab ibu Benar-benar Seperti putus asa Mang Sini Kataku Sambil menyuruhnya Duduk di depan aku Gimana Den Jawab Mang Ujang Malam ini Dan malam-malam ke depan Sebelum aku pulang Jaga rumah Ibu dan bapak Apalagi besok Kerini Pergi juga Kataku Mau kemana kamu put Saud ibu yang kaget Ke kampung halamannya Bi Imah Siapa tahu bisa menemui Keluarga nisi Yang tersisa Dan dapat informasi Apapun juga Apalagi ibu Barusan bilangkan Ada kematiannya Yang ditutupi keluarga kita Kalau dari bapak Hanya bisa terbaring Seperti itu Harusnya keluarga nisi Bisa memberikan Penjelasan dulu Seperti apa Jawabku menjelaskan Mang Ujang Hanya mengangguk Saja Seolah setuju Dengan apa Yang aku katakan Namun Ibu malah langsung Terlihat Dengan tatapan Dan kosongnya Handai benar Harusnya ini Kesalahan bapak Kamu juga Sudah sana Kalau mau pergi Titipkan pabrik Sama Mang Toha Biar besok sore Atau malam Bisa pulang lagi Mumpung belum Lewat tengah malam Kata ibu Segera aku bersiap-siap Berjalan menuju kamar Dan benar-benar Suasana rumah Menjadi sangat berbeda Semenjak bapak sakit Aku membawa Semua perlengkapan Yang aku butuhkan Dan berganti pakaian Begitu juga Dengan Bi Imah Yang sama bersiap-siap Setelah aku putuskan Malam ini juga Ke kampung Bi Imah Karena kondisi bapak Semakin mengkhawatirkan Sekali Kak Tidak apa-apa Rini besok pulang Kata Rini Tidak apa-apa Kasian Rizka Kalau sendiri Urus dulu Pembayaran Rizka ya Nanti kakak ganti Jawabku Kak Putra Hati-hati Kata Rizka Yang terlihat Cemas sekali padaku Setelah pamit Kepada ibu Aku sudah memanaskan Mesin mobil Yang artinya Perjalanan malam Dengan Bi Imah Akan aku tembuh Dengan tujuan Bertemu dengan Pagi Di kampung Bi Imah Lalu Bisa langsung Mencari informasi Apa yang aku mau Halo Mang Ucapku di telpon Den Alhamdulillah Sampai sejauh ini Produksian aman Amang pasti ikut Kirim ke pasar Jawab Mang Tohak Aku titip pabrik Sampai besok Ini mau ke kampung Bi Imah Bapak sakitnya Semakin parah Sesekali jenguk Besok pagi ya Mang Bilang juga Sama Bitarmi Kataku Baik Den Siap Ini Bitarmi Mau bicara Kebetulan Di samping Amang Jawab Mang Tohak Den Hati-hati Arahnya ke sungai Dari pohon Satu-satunya itu Bibi yakin Ada kaitannya Ucap Bitarmi Siap B Yah Aku bakalan ingat Ucapan Bibi ini Jawabku Yang langsung Menitipkan pesan Banyak kepada Bi Imah Dan Mang Tohak Agar Pak Karto Tidak mengetahui Hal ini Karena Anehnya Kerenovasi pabrik Tidak ada gangguan Sama sekali Bi Imah Keluar melalui Jalan dapur Tidak membawa Apa-apa Hanya berganti Pakaian saja Serta menggunakan Jaket Bi Nanti saja Buat Mang Jaka Kita beli oleh-oleh Di pasar Gimana Ucapku sambil Membuka pintu Samping mobil Jangan Den Tidak usah repot Bibi sudah bawa amplop Sekalian buat anak Dan mantan istrinya saja Jawab Bi Imah Ibu hanya terlihat Berdiri Melihat aku akan Pergi malam ini Dan Mang Ujang Sudah membuka Gerbang rumah Pelan-pelan saja Den Sampai jam 2 Atau jam 3 Juga tidak apa-apa Kata Bi Imah Baik Bi Tidak tahu kenapa rasanya Jalan yang aku ambil ini Ngerasa benar Soalnya ini keadaannya Semakin aneh Ditambah Sakitnya Bapak Jawabku perlahan Laju mobil Yang aku kendarai Benar-benar Aku sesuaikan Dengan siapa Aku sekarang Di dalam mobil Bahkan terlihat Bi Imah beberapa kali Sudah terlelap tidur Harusnya Jika ujung kampung Dimana rumah Dan pabrik berada Tidak dibisahkan Oleh sungai yang besar Bisa lebih dekat Ke rumah Bi Imah Namun karena Jembatan berada Cukup jauh Hal itulah Yang akan aku Temu malam ini Tidur saja Bi Nanti aku bangunkan Kalau lupa jalan Soalnya sudah lama juga Tidak ke kampung Bi Bi Kataku Kalau jalanan kosong Dekat Den Apalagi jam segini Paling Di depan aja Jalannya jelek Jawab Bi Imah Sepanjang perjalanan Beberapa kali Aku mendapat Perkembangan dari pabrik Melalui Mang Toha Dan Bi Tarmi Apalagi tinggal Sebentar lagi Mobil Mang Abi Akan mengantarkan Hasil produksi tahu Ke pasar Kabarin Sampai semuanya Pasti Mang Kalau bisa Tunggu dulu Di pasar Dan Amang lihat Kenapa orang-orang Tidak bisa melihat Tahu kita ya Isi pesan yang aku kirim Ke Mang Toha Sementara itu Bi Bangun dulu Benerkan ini Bi Belokan ke kampung Bi Ucapku sambil Menepuk Bi Imah Perlahan Bener Den Lurus terus aja Ucap Bi Imah Yang terdengar Masih mengantuk sekali Untungnya perjalanan Tidak cukup lama Daripada yang aku Perkirakan sebelumnya Sudah satu jam lebih Bahkan jika Menggunakan motor Pasti bisa lebih cepat Karena bisa memilih Jalanan yang bagus Palingan Mobil disimpan Di sana saja Den Pasti aman Nanti Bi Izin sama yang punya rumah Soalnya Kenal dekat juga Sama Bibi Ucap Bi Imah Bahkan aku sudah lupa Patokan dimana rumah Bi Imah berada Apalagi ini dini hari Setelah mobil berhenti Dan aku parkirkan Agar tidak menghalangi Yang punya rumah Bi Imah langsung keluar Dan berjalan ke arah rumah Untuk izin memarkirkan mobil Baru saja Baru saja aku keluar Yang muternya Astagfirullah Astagfirullah Kirain siapa Tumben jam segini pulang Ada apa Ucap Mang Jaka Yang sedang duduk Dan mengerjakan pekerjaannya Sebagai pengrajin rotan Ini sama Den Putra Jawab Bi Imah Den Ayo Silahkan duduk Bibi sama buatkan kopi dulu Buat Aden Putra Kata Mang Jaka Sambil membereskan pekerjaannya Rame Mang ini Ucapku Sambil memegang Satu wadah Yang terbuat dari rotan Hah Beginilah Den Lumayan saja Buat diantar ke pasar-pasar Jawab Mang Jaka Aku dan Mang Jaka Hanya bertukar kabar saja Soal pabrik Dan pekerjaan Mang Jaka Apalagi Mang Jaka Harus membiayai anaknya Karena ternyata Sudah pisah dengan istrinya Karena alasan ekonomi Jaka Ini kesini tuh Kondisi bapak di rumah Semakin parah Waktu itu kamu bilang Soal nama sesepuh Kata Bi Imah Oh iya Den Daripada susah Kalau mencari sendiri Soal Ningsih Mending tanya Kak Abah saja disana Harusnya beliau Paham betul Karena jujur Waktu itu juga Kabar Ningsih Tidak terlalu ramai terdengar Semenjak kematian Di kampungnya sendiri pun Apalagi keluarganya Kemarin-kemarin Amang tanya Sudah pada pindah Dari kampung sini Jawab Mang Jaka Kapan ya Mang Bisa kesana Eh Abah ini sesepuh Berarti kayak orang Yang dituakan Begitu Mang Jawabku Sambil menyalahkan rokok Juga menawari Mang Jaka Agar merokok juga Sama denganku Iya Sesepuh tuh Seperti itu Tapi Abah lebih bisa juga Sama hal begitu Dan Apalagi Kayaknya Abah bisa tahu Soal Ningsih dulu Dan pastilah Mendengar kabar itu Jawab Mang Jaka Perlahan Bibik Telepon dulu Mang Toha Nih Tinggal ngomong Tanyain kabar Dan semuanya ya Kataku Bi Imah langsung Masuk ke dalam Sambil membawakan Air minum Sambil terdengar Bicara dengan Mang Toha Teras yang hanya Terbuat dari bambu Penerangan Dan seadanya Di belakang rumah Bi Imah Membuatku mempunyai Harapan baru Untuk keluarga Aku di rumah Dan tentunya Fabrik dalam Kondisi genting Seperti ini Apalagi Mang Sekarang yang aneh Jadi ketahunya Langsung Sama Bapak juga Jadi sakit Takutnya Masalah dulu Belum selesai Sama Ningsih Dan siapa tahu Kalau Abah mendengar Tadi kata Mang Jaka Bisa sekalian bantu Kataku Wah Bahaya Den Kalau sudah begitu Saran Amang Nanti sebentar lagi Tidak apa-apa Den tunggu disini Amang jalan kaki Ke rumah Abah Jauh soalnya Sabi subuh aja ya Abah baik orangnya Bakalan dibantu Den Tapi harusnya Anaknya juga Seumuran Neng Rini Den Tapi Amang tidak tahu pasti Kata Mang Jaka menjelaskan Seumuran Rini Berarti Beda dekat saja Dengan umur aku sekarang Mang Padahal tidak apa-apa Kalau aku ikut Mang Jawabku Sudah Den Mang Toha dan Mang Abi Sudah di pasar Pabrik Amat sejauh ini Terus Cerita perempuan itu Kembali Bitarmi lihat Didekat pohon Ucap Bi Imah Sementara itu Mang Jaka yang mendengarkan Ucapan Bi Imah Langsung berdiri Dan masuk ke dalam rumah Bibi tunggu disini Tidak apa-apa Jaka ke rumah Abah saja sekarang Palingan sebelum Subuh sampai Ini udah jam 3 juga Kata Mang Jaka Langsung pamit Karena mendengar Keadaan yang seperti ini Di dalam den Dingin Indah Ucap Bi Imah Disini saja Bi Sudah Sambil nunggu Mang Jaka Jawabku langsung Meluruskan kaki Mengambil posisi Bersandar ke tembok Hanya pesan Rini saja Yang aku baca Memberi kabar Keadaan Bapak di rumah Untungnya Mang Ujang Benar-benar mendengarkan Ucapanku Agar tidak pulang Menginap di rumah Setelah baru aku balas Tentang keadaan aku disini Sudah tidak ada lagi Balasan dari Rini Dan aku menyangka Bahwa Rini sudah tertidur Apalagi paginya harus Sudah berangkat Pakai bantal Sama selimutnya Den Itu bersih Jangan sampai ada yang sakit Gara-gara angin begini Nanti siapa yang mau Urus pabrik sama Bapak Kata Bi Imah Segera aku menuruti Semua perkataan Bi Imah Apalagi teh hangat Sudah Bi Imah letakkan Di dekat kopi Semoga ada kabar baik Dari Mang Jakabi Yakin di rumah ibu Sedang tidak tenang Ucapku Tiba-tiba masuklah Sebuah pesan dari Mang Toha Yang segera aku baca Alhamdulillah Den Tahu aman Tapi sebelum kemarin Tidak dikirim Banyak orang malah Yang hanya tahu Kita dua hari tidak ada Padahal kan Hanya kemarin malam saja ya Aneh Den Sama satu lagi Tahu Pak Jasa juga Sudah masuk ke pasar kecamatan Cari informasi soal Pak Jasa Mang Belasku pada Mang Toha Karena benar-benar Penasaran dengan nama itu Bibi curiga kemarin juga Sama Pak Jasa itu Den Takutnya Ucap Bi Imah Kenapa Bi Curiga wajar Aku juga sama Jawabku Iya Takutnya kejadian di pabrik Karena olahnya saja Ucap Bi Imah Aku langsung paham Dengan ucapan Bi Imah Apalagi Kecurigaanku Benar-benar sama Yang sulit buktinya Den Kalau benar Pak Jasa begitu Ucap Bi Imah Aku hanya mengaguk saja Sambil semakin Menempelkan kepalaku pada bantal Yang menjadi sandaran Dan semakin membuatku Berpikir banyak hal Yang satu-satunya aku perlukan Saat ini hanyalah Jalan keluar dari semua ini Memangnya Ke rumah abah jauh ya Bi Tanyaku perlahan Sambil menahan ngantuk Yang sudah mulai Berdatangan secara perlahan Bi Imah menjelaskan Bagaimana ujung kampung ini berada Yang sama batasnya adalah Sungai Dan Mang Jaka harus berjalan ke sana Karena tidak mempunyai motor Sama sekali Apalagi rumah Bi Imah ini Termasuk paling depan di kampungnya Aku hanya mendengarkannya Sambil membayangkan Yang ternyata memang benar Saran Mang Jaka Menyuruhku untuk diam di sini Apalagi seharian tadi Bukan lagi yang lelah fisik Melainkan Pikiran juga Sementara itu Sudah mulai terdengar olehku Suara ayam-ayam Yang mulai berkokok Dan udara yang semakin dingin Aku rasakan Apalagi terdengar suara Bemburotan Sedang dibelah Masuk ke dalam telingaku Lah Sudah pagi Ucapku Sambil perlahan membuka mata Dan langsung mencari Keberadaan handphone Beberapa pesan dan panggilan Tidak terjawab Sudah masuk ke dalam Notifikasi handphone Dari mulai Rini Bik Tarmi Mang Toha Dan Ibu Apalagi Rini Yang pamit kepadaku Untuk pulang ke kosanya Karena waktu cuti Mengajarnya sudah habis Dan harus masuk besok Dan Ucap Mang Jaka Yang melihat aku Sedang meminum air hangat Yang sudah dingin Bibi lagi ke warung Cari wuduk Buat aden sarapan Ucap Mang Jaka Sambil mendekat Duduk di sebelahku Gimana Mang Ketemu sama Abah Bisa berjumpa hari ini juga Ucapku yang benar-benar Menunggu kabar ini Malah ketemu sama Emma Istrinya Abah Katanya lagi keluar Sama Dirga Anaknya Dan Mas Jagat Yang sepertinya ada urusan Mengurus-urusan begitu Den Kata Mang Jaka Dengan perlahan Terus gimana Mang Baiknya Apa aku tunggu disini Sampai Abah pulang Bersambung Ya ini adalah lanjutan Dari Chris Benggolo Irang Kisah dari Mas Joseta Pada ingat kan Dirga sama Mas Jagat Saya pamit dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sampai jumpa di bagian berikutnya Tetap di Fakta Sejarah Terima kasih telah menonton